Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Welcome to Putri Ardiva YouTube Channel Pada video ini, saya akan membagikan pembelajaran Bahasa Inggris kelas 10 pada buku Bahasa Inggris dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi 2017 Nah, bukunya seperti ini ya Dan untuk chapter yang pertama, kita akan mempelajari materi yang berjudul Talking About Self Di mana pada materi ini, nanti kita akan mempelajari memperkenalkan diri kita kepada teman atau orang lain Dan untuk tujuan pembelajaran, kalian bisa baca pada tabel berikut ini Untuk aktivitas yang pertama, yang ada pada halaman 2, disitu ada warmer yang berjudul Chinese Whisper Nah, ini merupakan icebreaking atau pemanasan sebelum kalian memulai pelajaran Kalian bisa lakukan game tersebut di kelas bersama teman-teman kalian dan guru kalian Nah, karena sekarang masih pandemi dan pembelajaran masih dilakukan secara online Jadi kita lanjut untuk materi yang berikutnya Untuk aktivitas berikutnya, disini ada Vocabulary Builder Nah, ini merupakan daftar kosa kata yang akan kita gunakan pada materi ini nanti Nah, disini ada beberapa kosa kata dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris Jadi kalian diminta untuk mengartikan kosa kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia Nah, kalian disini sudah diberikan satu contoh Yaitu kata Pen Paul Yang artinya, sahabat pena Kita lanjut untuk kosa kata berikutnya, yaitu kata Sound Sound disini biasanya kita artikan suara ya Tapi disini kita artikan sebagai nampaknya Oke Kemudian ada kata Run Run biasanya diartikan berlari Namun disini kita artikan sebagai mengelola Untuk kata berikutnya, yaitu Be Into Be Into diartikan sebagai sangat menyukai Kemudian ada kata Attend School, College Yang diartikan bersekolah atau kuliah Kemudian ada kata Distant Nah, Distant ini artinya jauh Kemudian ada kata Commuter Train Yang artinya kereta komuter Kemudian ada kata Magnificent Yang diartikan luar biasa Berikutnya ada kata Mother Tongue Yang diartikan sebagai bahasa pertama Dan yang terakhir ada kata Half Sister Brother Artinya Saudara Tiri Setelah kalian mempelajari kosa kata yang akan kita gunakan pada materi ini Pada aktivitas berikutnya, kalian akan mempelajari Pronounsation Practice Dimana disini kalian belajar mengucapkan kosa kata tersebut Listen to your teacher reading A lot this word Repeat after him or her Disini kalian disuruh mendengarkan guru kalian mengucapkan kosa kata berikut ini Setelah itu, kalian tirukan ya Oke, please repeat after me Penpal Sound Run Be, Inta Attend Distant Commuter Train Magnificent Mother Tongue Half Sister, Brother Oke, kita lanjut aktivitas berikutnya Pada reading activity Yaitu aktivitas membaca Nah, disini ada teks yang pertama Yaitu email dari Hana Kalian simak email dari Hana berikut ini Hello, Alia Let me introduce myself My name is Hana I know your name from my friend, Caroline She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US I'd really like to be your e-pal You sound really cool I guess I'd better tell you something about myself first I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA I have two brothers and two half sisters and I'm the middle child My father died a few years ago so my mother runs the house and the family business My father was a barista I have lots of hobbies I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument I like sports, especially tennis and basketball At school I'm in the basketball team and I spend most of my extracurricular time playing basketball I'm into animals very much My sister and I have three dogs They need lots of attention as you can imagine My favorite subjects at school are art and geography I think I'd like to become a park ranger when I graduate Perhaps work for the National Parks Service I don't like reading but I love drawing and painting How about you? Please drop me a line, Alia Can't wait to hear from you Hana Dan untuk teks yang kedua, disini ada surat dari Sa'idah Kalian simak teks kedua surat dari Sa'idah berikut ini Asalima Ali Kamelia It was very interesting to read your letter about yourself and your hometown I would really like to be your pen friend I'm a 16-year-old school student from Johor Bahru in Malaysia Actually I attend an Islamic boarding school just outside the city but my family live in Kuala Lumpur My eldest sister is a medical doctor My younger brother is an elementary school student My favorite subjects are social sciences I like history very much It helps me know more how different countries existed in the past At school we are supposed to use English at all times So we have become quite fluent although sometimes we slip back into Malay, which is our mother tongue As for hobbies, I'm really into songs and music My favorite boy band is One Direction My favorite Malay singer is, of course, City Nurulisa I also like watching movies, especially comedies The actor I like best is Tom Cruise I'm really into books I like reading novels and short stories I like some writers in English, like Jackie Rowling And Indonesian writers too, like Andrea Hirata and Ahmad Fuati My dream, when I'm older, is to be a writer of science fiction books I'd really love to come to Indonesia someday, especially to the magnificent Raja Ampat in Papua What about you? Do you want to visit my country? Waslam Cheers, Sayida Okay, setelah kalian membaca teks pertama dan teks kedua Nah, untuk aktivitas berikutnya disini After reading the text in the chart below Identify the main idea of each paragraph And then write the most important details in your own word Student identified as A Refer to text 1 Student identified as B Refer to text 2 Nah, setelah kalian membaca teks pertama dan teks kedua Disini nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi ide pokok yang ada pada teks pertama dan teks kedua Serta kalian tuliskan detail dari ide pokok tersebut Disini untuk teks yang pertama Dari paragraf pertama, kalian diberikan contoh ide pokok atau main idea Yang berupa Hannah introduce herself Hannah memperkenalkan dirinya Nah, untuk detailnya bagaimana Yaitu Hannah knew Alia from Caroline Hannah mengetahui atau mengenal Alia dari Caroline Dan yang kedua Caroline told Hannah that Alia want to have pen false from USA Caroline mengatakan kepada Hannah bahwa Alia ingin memiliki sahabat pena dari USA Untuk paragraf kedua dari teks yang pertama Ide pokoknya yaitu Hannah tells about her school and family Hannah menceritakan tentang sekolah dan keluarganya Nah, untuk detailnya disini She is 16 years old Dia berumur 16 tahun Kemudian, she attend Thomas Edison High School in Minneapolis Dia bersekolah di SMA Thomas Edison di Minneapolis She has two brothers and two half sisters Dia memiliki dua kakak laki-laki dan perempuan saudara tiri Her father died a few years ago So, her mother runs the house and the family business Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun lalu Sehingga ibunya mengelola rumah dan urusan keluarga Dan untuk detail yang berikutnya Her father used to be a barista Lanjut untuk paragraf ketiga Dari teks yang pertama Ide pokoknya disini Hannah tells about her hobbies Hannah menceritakan tentang hobinya Nah, untuk detailnya Yang pertama disini She likes music Dia menyukai musik Kemudian untuk yang kedua She likes sport Especially tennis and basketball Dia menyukai olahraga Terutama tennis dan bola basket Kemudian She loves animal very much Dia sangat menyukai binatang Her favorite subject at school Are art and geography Mata pelajaran favorit di sekolahnya Yaitu kesenian dan geografi She'd like to become some kind of outdoor guide When she graduates Dia ingin menjadi pemandu Ketika dia lulus sekolah nanti Lanjut untuk paragraf yang terakhir Yaitu paragraf keempat Nah, disini main idea Atau ide pokoknya yaitu Are there activities that she likes and doesn't like And she wants Alia to write to her? Disini ada aktivitas yang dia sukai Dan tidak dia sukai Dan dia ingin Alia untuk membalasnya Untuk detailnya Kita bisa tuliskan yang pertama She doesn't like reading But she loves drawing and painting Dia tidak suka membaca Tetapi dia sangat menyukai Menggambar dan mewarnai Untuk details yang kedua Disini kita bisa tuliskan She wants her to respond to her email quickly Dia ingin emailnya dibalas dengan segera Oke, setelah kita menemukan Ide pokok dan details Dari teks yang pertama Selanjutnya kita akan menemukan Ide pokok dan details Yang ada pada teks yang kedua Yaitu surat dari Saida Disini kalian sudah diberikan contoh Untuk paragraf yang pertama Yaitu main idea-nya Saida was happy to receive Alia's letter Disitu Saida sangat senang Mendapat surat dari Alia Untuk detailsnya Saida wants to be Alia's pen friend Saida ingin Alia menjadi sahabat penanya Oke, kita lanjutkan Untuk paragraf kedua dari teks yang kedua Untuk main idea-nya Disini kita bisa tuliskan Saida tells Alia about her school and family Saida menceritakan tentang sekolah dan keluarganya Nah, untuk detailnya Disini kalian bisa tuliskan She is a 16 years old student From Johor Bahru in Malaysia Dia berumur 17 tahun Sebagai murid di Johor Bahru, Malaysia Untuk details yang kedua She attend an Islamic boarding school Just outside Kuala Lumpur Kemudian yang ketiga Her family live in KL Keluarganya tinggal di Kuala Lumpur Her eldest sister is a medical doctor And will get married soon Kakak perempuannya adalah seorang dokter Dan akan menikah Her younger brother is an elementary Saudara laki-lakinya bersekolah di SD Selanjutnya untuk paragraf ketiga Main idea Disini kita bisa tuliskan Saida tells Alia about her favorite subject Saida menceritakan kepada Alia tentang pelajaran favoritnya Untuk detailsnya Disini kita bisa tuliskan Her favorite subjects are social science Pelajaran favoritnya yaitu Pengetahuan sosial Kemudian She likes history very much Dia sangat menyukai pelajaran sejarah Students are supposed to use English at all time Seluruh siswa Dianjurkan untuk menggunakan bahasa Inggris Lanjut untuk paragraf yang keempat Untuk main idea dari paragraf keempat Disini kita bisa tuliskan Saida tells Alia about her hobbies And favorite singers and actors Saida menceritakan kepada Alia tentang hobi Dan penyanyi favorit serta aktor favoritnya Nah untuk detailsnya Disini kita bisa tuliskan She is really into song and music Dia sangat menyukai musik dan lagu Untuk details yang kedua Her favorite singers on One Direction And Siti Nurhaliza Penyanyi favoritnya adalah One Direction Dan Siti Nurhaliza She also likes watching movies Dia juga senang menonton film Kemudian untuk details yang berikutnya The actor she likes best is Tom Cruise Aktor yang disukai yaitu Tom Cruise Berikutnya untuk main idea dari paragraf 5 Saida tells Alia about her reading hobby Saida menceritakan kepada Alia tentang hobi membacanya Untuk detailsnya disini kita bisa tuliskan She is really into books Dia sangat menyukai buku Kemudian berikutnya She likes reading novel and short stories Dia menyukai membaca novel dan cerita pendek She likes some writers in English too Like J.K. Rowling and Indonesia writers too Like Andrea Hirata and Anwar Fuadi Dia menyukai beberapa penulis dari Inggris Yaitu J.K. Rowling dan juga penulis dari Indonesia Yang bernama Andrea Hirata dan Anwar Fuadi Untuk details selanjutnya Her dream when she is older Is to be a writer of science fiction book Cita-citanya ketika dia tua nanti Dia ingin menjadi penulis dari buku fiksi Dan untuk yang terakhir Yaitu ide pokok dari paragraf ke-6 Yaitu She tells Alia about her interest to come to Indonesia Dia menceritakan kepada Alia Tentang ketertarikannya untuk datang ke Indonesia Dan untuk detailsnya disini kita bisa tuliskan She wants to visit Raja Ampat in Papua Dia ingin mengunjungi Raja Ampat di Papua Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!